Intro Ini contoh ya kasus rumahnya seperti ini Ada yang membedakan apa yang dikerjakan sebelumnya dengan basis Dengan yang kita kerjakan sekarang ini Apa yang membedakan Desain rumah itu menyesuaikan Menyesuaikan dengan penghuninya Menyesuaikan dengan lingkungan sekitar Jadi tidak ada desain yang final Jadi tidak ada prototipe Yang prototipe apa? Bahannya Yang prototipe bahannya apa? Pakai batang ringan Supaya batang ringan Supaya cepat Dan lebih murah lebih cepat Itu saja yang membedakan Tapi desain rumah Bentuk rumah Itu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar Ini yang membedakan Nah seperti ini rumahnya Pak Kuwi gini ya Ini satu rumah ada 37 Penghuni Yang didesain dengan sistem kotak-kotak Kamar-kamar Kan begitu kan Tidak mungkin ini kemudian Biasanya berbeda dengan satu rumah lagi Misalnya ya Beda Ini yang membedakan Yang ketiga Pak Untuk program revitalisasi ini Pemerintah gak bisa sendiri Dia harus didukung oleh masyarakat sekitar Warga sekitar Dan kemudian sama pihak swasta Melalui GSA Dengan jalan seperti ini Maka kita semakin cepat Yang untuk melakukan proses revitalisasi Kawasan Kumu Ini sudah sehat Ketika saya pesen Pada beliau-beliau ada di sini Sudah semuanya harus sebut KB Tadi saya bilang sama Pak Lura Pak RT juga ya Semuanya sebut KB Kenapa anak-anak ini kan semakin lama Mungkin gede nih Iya Ini gede Semakin gede Gede membutuhkan ruang Ya Nah dengan jalan seperti itu Maka kita bisa kendalikan pertemuan kebuku Ya Dan kemudian bisa menjaga kesehatan mereka Pak Kenapa sih ada 67 rumah Total CSR yang dipelontorkan Wah gak tahu Kalau total CSR-nya ada beberapa CSR kan Dan itu udah bisa dihitung Sejarah Makanya ya Uang ya Tidak bisa ya Tapi Kemudiannya tata baja Tata logam Tata logam Itu kan biasanya macam-macam Dalam bentuk barang Semuanya dalam bentuk barang Kemudian ada catnya Ada semennya Ada batu batannya Begaringannya Dalam bentuk barang Jadi kita hitung dalam bentuk barang Yang kita ingin doang adalah Waritasi kita Nanti juga akan diberlibat Supaya itu lebih cepat Kenapa 67 rumah Sudah koordinasi dengan pemerintah selanjutnya Kenapa 67 rumah Kan awalnya kan 80 83 sudah di evaluasi Ternyata ada yang dudukkan diri Ada yang sudah pernah mendapatkan program lain Ada yang tidak layak Ada yang tingkat Tadi direvisi terus Bukan karena waktunya tidak cukup Pak Pak sudah koordinasi dengan penerus Pak Supaya ini nanti dilanjutkan Di program ini Kan sudah ada di dalam KUAP Di dalam RKB Di sejarah kerja RKA Tidak ada semua itu Supaya itu bisa Lebih bagus Pak Jarot Sekarang kan sudah musim hujan Pak Sekarang instruksi sudah Yaudikan kepada Bapak Kepada para Ngecek semua Satu ya Ngecek Semua saluran air Tali-tali air Kemudian Yang kedua Melakukan penlockingan Beberapa pohon Masih pagi Dari toppingin semua Yang ketiga Ngecek Sambungan-sambungan Listrik Kemudian Ada yang meninggal itu Pak Tau makanya Tau makanya Termasuk juga Koordinasi dengan Penyedia Penyedia utilitas PLN Telekom Yang mana ini Bagus Bagi kita Ini kan uji coba Dites ya Dimana Dari-dari Tergenar Sehingga Lebih cepat lagi Di persiapan Untuk menghadapi Musim penghujan Yang tersungguhnya Nanti pada bulan Isiap Kemudian Minggu depan Insya Allah Semua Penyedia utilitas Di Jakarta Kita kumpulin Untuk membuat Satu Komitmen bersama Mereka untuk Memaksa Semua kapal-kapal Itu akan Ditaruh di dalam Didaktif Semuanya Semua penyedia Ini kan sudah dari tahun lalu Pak Karena seperti itu Dari zaman yang Bogaitras Jakarta Juga pernah meninggal Gara-gara ini Iya Makanya itu Ini kan karena Faktor Kita kelupas Makanya ini Semuanya kita Kita akan Masukkan di dalam Daktif Semua kan sudah ini Semua trotoar Sudah kita bikin Mindful ya Untuk daktif Semua Kita kumpulin Semuanya Untuk komitmen bersama Itu kita rapatkan Dari Semua Pak Jarod Pak Jarod Pak Jarod Pak Jarod Pak Jarod Kemarin ada di wawancara Pak Sama Liputanam Ini ada salah satu warga Yang menggunakan KJP Sebelumnya ini KJP-nya katanya Dari saldo yang sudah ditetapkan Sama pemerintah Terus tiba-tiba saldo-nya Berkurang sendiri Tanpa dia merasa Menggunakan Itu memang ada pengurangan Atau kesalahan sistem Kalau itu di cek aja Dari pemerintah Tidak mungkin Berarti ada yang ngerti Berarti gak ada pengurangan Dari pemerintah Terima kasih Pak Jarod Alhamdulillah Sudah selesai Tiga rapat Tinggal Untuk keuangan Dana sekilis Nanti Kita membutuhkan Tidak terbuka Dari pemerintah Itu bahkan Kita buat Dengan kesentuan Tentang mengajuk Kepada peraturan Kepada peraturan Kepada apa sih Pak? Macam-macam Terus capaikannya Buat 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 Paket Dan Saya cek Itu sesuai Dengan BIP 18 Sedang Besarannya Menjengahkan Kepada perakuran Perundang-Undang Dan itu Nanti Baru Dianggahkan Di dalam AP BPP Dengan Cara Seperti ini Maka Kita harapkan Kinerja Jawa Semakin 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 Turun kebawah Untuk Betul-betul Bisa Membujukkan Aspirasi Yang Sampai Kerajaan Kerajaan Ini berapa Perusahaan Membujukkan Bisa Sebagai Sarana Untuk Memperkuatkan Sistem Demokrasi Perwakuran Di Jakarta Terima Pas sedikit pak So Percatakan 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 Ada sudah Beberapa Berlaku Yang lain Nanti Jadi Tolong Yang langsung Diklasifikasi Mana Yang mendapatkan Meramuta Seperti 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 Kalau Ini bagus ya, jadi ini konsep baru, pengembangan dari CSR ya, satu yang baru tadi dia menggunakan corak set, jadi ini menggunakan lebih matahari untuk penerangannya. Kemudian dia fokus untuk corak setnya, dengan desain yang sangat artistik ya, dimana kalau malam hari semakin bijak. Yang ketiga ada perlemenannya, tadi untuk proses otan anak-anak itu dibikin beda khususnya. Ini kalau kondisinya seperti ini, ini bagus, makanya bisa juga diaplikasikan di Rp3.com. Ini bagus, ini bagus. Cuma tantangannya di sini, karena ini di lingkungan perumahan, pengelola itu harus lebih kreatif, lebih kreatif, lebih aktif untuk membuat banyak acara di sini. Yang benar-benar acaranya itu bermanfaat bagi warga sekitar sini, terutama untuk penguatan dari Mancasila. Yang kedua, saya minta juga ada di BPSK dan para tetangga kiri kanan untuk menjaga, karena ini sebabnya Rp3 tadi di sini open ya. Open dan pengawasnya menjadi sangat penting, Pak Satya, ini perlu dipasang sini TV. Berdasarkan belum? Baru mau dipasang? Baru pasang ya, harus ada sini TV, hingga betul-betul terjadi ada yang baik, serta penerangan harus maksimal, apalagi dengan solar set. Dengan tersebut itu maka lingkungan ini amat, bagus. Dari sini tanggalan tadi Pak Satya mengatakan 1,6 M. Cukup maksimal, dan lakanya ini sebetulnya punya cak kubruk yang diperuntukkan untuk masuk. Yang dulunya, kayak-kayak begini, ini diokupasi untuk kepentingan macam-macam. Bisa untuk warung, biasanya untuk parkir, betul ya Pak ya? Kumu, nah inilah yang harus kita cari fasus-fasum yang diokupasi oleh warga, ya tidak sesuai dikampungan tukangnya, diambil alih. Makanya tadi saya sampaikan, kalau sudah terkejialah, hajl itu banyak, nggak usah pengadaran lagi. Yang penting anggaran untuk bangun Rp3 tahun 2014 itu disediakan. Jadi beda konsepnya pengelolaan ini dengan Rp3 yang disempel. Yang CSR lebih bagus banget terima APBD Pak? Karena apa? Karena CSR itu mempunyai keleluasan. Keleluasan itu berekspresi, untuk bisa mengembangkan macam-macam, sesuaikan dengan budget dia. Dia nggak ada budget yang pasti. Biasanya 1,4, 1,6, bisa lebih 2,2 ya. Sedangkan Rp3 yang dari APBD, ini variasi kewaslahannya itu ada yang 400, 500, 600, yang 400 itu jujur lebih mahal. Kenapa? Karena dia harus tingkat, konstruksinya. Jadi banyak variasi seperti ini. Pak Jaros, total Rp3 di Ibu Kota udah berapa banyak Pak Jaros? Tahun ini dengan arti akan diresmikannya 100 Rp3 di Ibu Kota, itu ada 292. Untuk Jakarta Utara, ini kan ada 31 kelurahan. Di sini ada kalau nggak 65 Rp3. Sebenarnya konsep kita, itu pemukiman yang pada ketukung, paling tidak satu Rp3. Makanya pendekatannya, bukan lagi kelurahan, pendekatannya pada komunitas. Ada nggak kelurahan yang nggak ada, Rp3-nya ada? Misalnya, kita nggak perlu bangun Rp3 di kelurahan Gelora, misalnya. Lu ngapain di sana dekat, apa, stadion ya, di BK ya. Jadi tidak semua kelurahan itu, makanya pendekatannya selalu komunitas.